Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kapal Nagi Dandut, saya Owan dari Gorontalo, Kebupaten Boalemo Perjalanan Owan Gorontalo di Dandut Akademi 6 masih terus berlanjut Ia berhasil masuk ke top 2 bersama dengan Novia Prestasi ini tentunya membuat Owan bangga sekaligus tetap bersyukur dengan apa yang telah ia capai Alhamdulillah tentunya senang ya, terus jangan lupa banyak bersyukur dan banyak juga belajar Perjalanan Owan hingga sampai ke panggung Dandut Akademi 6 ini tentunya bukan hal yang instan Banyak lika-liku yang harus ia hadapi sebelum akhirnya berjuang sampai tembus babak dua besar Tidak, awalnya saya cuma seorang pelaut Banyak yang bilang kalau aku tuh nyanyi bagus juga Selain dari pelaut itu aku juga selaku guru ngaji di kampung Gak ada berfeeling ini untuk masuk DA Tapi Alhamdulillah kata orang bisa nyanyi, bagus juga Pas dengar pendaftaran DA 5 kemarin, pengen juga Cuma kebetulan ini pendaftarannya secara online, jadi dicoba Dan DA 5 gak? Gak lolos Dia bilang insya Allah nanti coba DA 6 lagi Tentunya saya latihan-latihan lagi dan memperbanyak lagu Karena saya baru kenal juga lagu Dandut Berawal dari bernyanyi Kosida, kemampuan Owan bernyanyi Dandut semakin terasa Menurutnya, ada persamaan dari sisi cengkok saat bernyanyi Kosida itu kan, biasanya main cengkok juga kan Di Dandut, dibutuhkan cengkok juga Salatum, bis salamil mubil Li nukotit ta'ini, yaa karami Tampil di panggung Dandut Akademi tentunya jadi satu pengalaman berharga buat Owan Ia cukup terkejut karena tak menyangka bisa sampai ke titik tinggi saat ini Pertama perasaan saya itu istilahnya seperti kaget ya Karena gak nyangka-nyangka bisa sampai di titik ini Bisa dibilang pengen coba aja dulu Dan aku kan termotivasi sama adikku yang pengen kuliah ke dokteran Motivasi saya selain itu pengen beliin bapak tanah Karena bapak kan petani juga Awalnya bapak seorang nelayan juga Cuma karena udah gak bisa tahan dingin di tengah laut Karena berlayarnya sampai 2-3 hari kan di tengah laut Minap di laut Jadi bapak udah gak bisa tahan dingin Makanya bapak jadi seorang petani Cuma emang kalau orang pertama kali melihat kayak tenggelam-tenggelan Pasti mereka kaget ya ketika kapalnya kayak gini Jadi untuk kita yang para nelayan mungkin udah pikir biasa Jadi gak merasa itu kalau ada Kalau merasa itu bahaya gitu Tapi emang kalau orang yang melihat pasti merih Perjalanan OAN di Ajang dan Dut Akademi terasa tak sendirian Sebab banyak orang yang mendukungnya Alhamdulillah sekarang mereka udah berbondong-bondong Sampai mengadakan penggalangan dana juga Dari teman-teman saya musisi seniman warontalo Sama remah muda juga Mengadakan penggalangan dan antisipasi terhadap saya Kalau menurut saya kalau jadi juara satu ya Tentunya banyak-banyak bersyukur ya Alhamdulillah Tapi kalau memang belum dapat juara satu Berarti juga bersyukur juga Karena kenapa udah Karena gak semua orang bisa sampai titik ini Ribuan orang banyak emang daftar Tapi tidak sampai di titik ini Jadi tentunya banyak-banyak bersyukur Menerima yang Yang apa yang Yang akan kita dapat Kita cuma nyanyi tapi tanpa mereka juga kan Tanpa dukungan teman-teman Semua apa segala kan Kita gak bisa sampai di titik ini Usaha OAN ini masih saja dikomentari negatif oleh beberapa orang Namun hal ini tetap tak mengurangi semangatnya Untuk memberikan yang terbaik Memang benar gak ada orang yang kenal awal mulanya Cuman pas sudah di titik ini Pasti ada yang mengaku seperti keluarga atau saudara Dan itu saya gak pernah merasa itu Kalau itu apa sih Aku gak kenal Enggak Malah aku justru senang udah punya keluarga banyak Itu prinsip aku Aku tetap senang Karena mereka udah menganggap aku sebagai keluarga Dan aku senang sudah punya keluarga banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton